Warta Radio Kota Santri Layanan online cara dinduk capil cegah penambahan kasus corona. Mitra Radio Kota Santri turut mencegah paparan virus COVID-19 di Kota Santri. Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tetap optimalkan. Layanan bagi warga Kabupaten Pekalongan yang ingin mengakses layanan administrasi kependudukan melalui online. Kondisi ini mengingat status zona merah yang masih disandang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Abdul Baki menyampaikan, seluruh layanan administrasi kependudukan tetap berjalan, hanya saja masih terus diperlakukan secara online melalui aplikasi simpel Kabupaten Pekalongan yang bisa diakses kapan saja oleh warga. Kepada Radio Kota Santri, Senin 26 Oktober 2020, Abdul Baki menyampaikan, Hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 443.1 garis miring 2978 garis miring Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Edaran Bupati Pekalongan tertanggal 12 Oktober 2020 nomor 443.1 garis miring 03252 tentang pembatasan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman di masa pandemi corona. Terima kasih. Ini kita akan di dalam persiapan Pekalongan ini terutama para pemula yang nanti di tanggal 9 Desember 2020 dia punya hak pilih. Sehingga kita melakukan upaya-upaya kerjasama dengan sekolahan SLTA yaitu SMK yang ada di Pekalongan Pekalongan. Dengan kita melakukan kerjasama dan terutama anak-anak yang nanti di 9 Desember 2017 kita lakukan perekaman. Perekaman ini dilakukan walaupun dia pada saat direkam belum usia 17 tahun. Namun nanti 9 Desember sudah 17 tahun dan nanti pencernaan akan dilakukan setelah jatuh tempo usia 17 tahun. Itu yang kita lakukan di dalam persiapan Pekalongan. Kemudian juga kita melakukan optimalisasi peninggungan aplikasi simpolo sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terutama di masa pandemi ini. yang tentunya kita dihindari ataupun setidak-tidaknya berhubungan langsung untuk di masyarakat terlayani tanpa pertulang. Piatnya tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat hanya saja untuk meminimalisir kontak langsung dengan warga. segala urusan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui sistem online di www.adminduk.pekalongan.go.id Dalam sehari, Dinduk Capil Kabupaten Pekalongan tetap melayani warga secara langsung namun dengan kuota yang sudah ditentukan yaitu 20 pemohon di kantor Dinduk Capil dan 10 orang pemohon di tiap kecamatan yang ada. Miftahuddin, Teddy, RKSFM, Pekalongan Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM.